Hai, kita ketemu lagi Cez. Kita mau ngajak kalian semua jalan-jalan ke Malang. Naik kereta Luxury 2 atau Luxury 2 dari KAI. Pokoknya dalam perjalanan gak ngerasain capek, gak ngerasain bete. Sama mau tau apa aja yang ada di Malang, yuk ikutin. Buat memulai perjalanan gue ke Malang, gue mesin tiket lewat aplikasi KAI Akses. Lewat aplikasi ini, gue tinggal milih tujuan, jadwal keberangkatan, terus tinggal bayar lewat bank yang gue mau. Selain itu, lewat aplikasi KAI Akses, kalian bisa ngebatalin tiket, reschedule keberangkatan, sampai beli tiket kurang dari 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau ada hal-hal yang diluar dugaan dan dadakan, bisa kita reschedule. Pokoknya mesin tiket jadi gampang banget segampang lo update status. Kereta Lakseri ini adalah generasi terbaru yang KAI rilis. Isi satu gerbong cuma 26 seat. Sampai juga kita di keretanya, di kereta Lakseri, Gajayana. Kita mau ke Malang sekarang, nyaman banget keretanya. Fasilitas di kereta ini udah kayak di pesawat. Kursinya bisa direbahin sampai 140 derajat. Jadi nyaman banget. Sandaran kakinya juga elektrik. Bisa dinaikin, bisa diturunin. Terus ada monitornya juga. Charging power, colokan USB, selimut sama lampu baca di tiap kursi. Tiap penumpang juga dapet jatah makan satu kali selama perjalanan. Terus ada satu pramugar yang standby di gerbong buat melayani penumpang. Harga tiket Lakseri 2 jurusan Gambir Malang ini, gue beli 1,2 juta. Buat harga segitu, menurut gue worth it banget. Karena fasilitas yang dikasih, belum lagi bonus pemandangan selama perjalanan yang gak bakal didapetin kalau naik pesawat. Perjalanan gue ke Malang kurang lebih memakan waktu 15 jam dari Gambir. Malang, dikenal sebagai kota apel. Terus kota pendidikan, kota dingin. Hmm, kota apa lagi ya? Banyak yang seru yang belum dieksplore di Malang. Mau tau apa aja? Yuk ikut yuk. Sampai di Malang. Tujuan pertama gue itu langsung ke kampung warna-warni. Karena kampung ini kelihatan jelas banget dan indah banget saat dari kereta sebelum masuk stasiun Malang. Makanya gue penasaran pengen kesini. Ceritanya, dulu kampung ini kumuh banget. Terus ada satu orang yang punya inisiatif buat ngechat kampung ini dan kebetulan disupport pemerintah sampai akhirnya jadi indah kayak sekarang. Dari kampung 3D, gue langsung menuju kawasan batu. Gue sempetin dulu main ke taman bunga selekta. Katanya selekta itu taman bunga tertua di Indonesia. Karena udah ada sejak zaman Belanda. Nah, yang unik disini ada fasilitas sky bike. Jadi lo bisa lihat hamparan bunga yang luas dari atas. Pastinya, bikin pemandangan lebih indah. Besoknya gue main ke theme park baru di Batu. Yap, Jatim Park 3 namanya. Di Jatim Park 3 ini ada beberapa theme park. Yang pertama gue masukin, Dino Park. Dino Park adalah tempat rekreasi untuk kembali mengulas zaman prasejarah. Dan berpetualang bersama binatang purba. Dino Park 3 ini ada ratusan patung lilin para tokoh dan artis dari seluruh dunia. Patung presiden juga ada loh di dalam sini. Selain patung lilin, di dalamnya juga ada replika tempat favorit dari berbagai negara. Kayak Belanda, Korea, dan Jepang. Setelah dari Jatim Park 3, gue lanjut ke Jatim Park 2. Nah, gue masuk ke kebun binatang yang namanya Batu Secret Zoo. Koleksi di sini ada 3.000 spesies. Dan salah satu yang paling menarik perhatian gue adalah monyet terkecil di dunia. Namanya Pikmi Marmoset dan asalnya dari Brazil. Gak cuma ngeliat binatang. Di Jatim Park 2 ini ada fasilitas kereta Safari Farm Secret Zoo. Di sini pengunjung bisa ngasih makan hewan secara langsung. Kita lanjut ke bagian Tigerland. Kita juga bisa ngasih makan singa loh secara langsung. Dan ngerasain sensasinya diaumin sama singa. Tuh, ngeri ya guys. Malamnya gue ngabisin waktu di BNS. Batu Night Spectacular. Jadi BNS itu semacam pasar modern. Di dalamnya banyak wahana permainan. Dan tempat ini juga dihiasi lampu-lampu lampion yang indah. Sekarang saya lagi di Batu Night Spectacular. Banyak permainan, apa, kayak Rizwil lah. Terus pontang, apa namun bukan pontang manting ya. Pokoknya yang muter-muter gitu, gue gak sambung. Jackpot. Kalau yang adrenalin yang gini-gini nih, berani gue. Kalau yang ketangkasan berani. Sikap langsung. Sekarang kita cobain Rokum Soket alias Rumah Setan. Ah, holiday is over. Yap, setelah liburan di Malang, saatnya balik lagi ke Jakarta. Sama kayak berangkat. Gue pulangnya juga naik Gajayana Slipper Train Luxury 2. Hei, gimana perjalanan selama di Malang? Seru-seru kan? Sekarang waktunya balik lagi ke rutinitas. Balik lagi ke Jakarta. Naik kereta Luxury. Ini keren banget loh. Sekarang jam setengah dua. Kira-kira sampai jam setengah lima pagi. Ini hari. Lumayan panjang ya perjalanan ya. Tapi, seru kok keretanya nyaman. Penumpang yang kami hormati. Sesaat lagi, kereta api Gajayana akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Akhirnya sampai di Jakarta. Sekarang jam 4.26. Gimana? Seru kan perjalanannya? Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Bye.